Saudara-saudari yang terkasih selamat sore, berkah dalam. Saya jarang pakai masker, soalnya di perdalaman itu orang meskipun kena corona, itu tetap voli bareng. Tetap misal bersama, semua kena corona tapi satu pun tidak ada yang mati. Mereka percaya bahwa dengan bekerja keras itu tidak mendatangkan banyak, saya tidak mengajarkan supaya kita tidak berjaga-jaga. Tetapi maka tadi saya keluar juga lupa membawa masker lalu ada Bapak Doni itu pakai masker saya saja Romo. Tapi masker masih baru bukan ditopot terus diberikan, bukan. Masih baru. Tadi saya mengatakan bahwa manusia itu hidup tetapi dia tidak menguasai hidup. Manusia itu diberi hidup tetapi tidak menguasai hidup. Ada suatu contoh cerita. Suami istri baru saja pensiun kerja. Baru saja pensiun kerja. Lalu mereka berpikir mari mencari makam. Mari mencari makam. Karena belum punya makam. Lalu suami istri itu, ini orang solo. Semoga tidak ikut misa. Soalnya kalau ikut misa ini nanti saya keluar, itu saya Romo. Lalu mencari makam. Dapat di daerah sana, Mojo Songo ke sana itu. Dan kemudian mereka menemukan suatu tempat. Dan istrinya itu mengatakan demikian. Pak, kita cari yang di pinggir jalan saja. Nanti supaya kalau aku nilii kamu, aku ingat di mana kamu. Itu suaminya ngamuk. Karena itu berarti menangkap suaminya. Berarti istrinya itu mendoakan supaya. Ya toh, kalau mengatakan nanti kalau aku nilii kamu. Biar ingat. Suaminya ngamuk. Karena merasa bahwa istrinya itu mengharapkan supaya suaminya mati lebih dulu. Kalau ada istri yang baik, misalnya suaminya mengatakan. Bu, nanti kalau aku mati. Kalau istri yang baik loh ya. Itu pasti akan mengatakan. Pak, jangan mengatakan begitu toh, Pak. Nanti kalau kamu mati terus aku dengan siapa. Akan begitu. Tapi kalau istri tidak baik. Suaminya mengatakan. Bu, nanti kalau aku mati. Sudah saya doakan sejak dulu kok. Pak, supaya kami cepat mati loh, Pak. Aku ini di sini menderita terus. Sama kamu. Maka sudah saya doakan. Maka segeralah terkabulkanlah doa kami ya, Tuhan. Mungkin akan begitu. Saya tidak tahu para istri yang di sini. Kira-kira kalau suaminya dipanggil Tuhan. Akan mengatakan apa. Atau kalau istrinya dipanggil Tuhan. Hei, puji Tuhan. Haleluya. Amen. Segera dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi kalau suami istri yang baik, saya akan begitu. Kita diberi waktu oleh Tuhan. Tetapi kita diberi hidup, tapi tidak menguasai hidup. Sama Bapak-Ibu tadi. Eh, ternyata setelah tiga bulan peristiwa menemukan, membeli tanah magam itu, suaminya meninggal. Dan istrinya itu lalu setiap hari pergi ke gereja dan selalu merasa bersalah. Karena apa? Kata-katanya itu lalu suaminya menjadi sedih dan meninggal. Sehingga istrinya mengatakan, Romo saya itu bersalah. Kok ya tadi itu saya mengatakan, kok dulu itu saya mengatakan seperti itu, Toromo. Ini ungkapan. Hanya mengatakan bahwa kita diberi hidup, tetapi tidak menguasai hidup. Dan memang dalam hidup ini ada tiga hukum. Tiga hukum yang tidak bisa kita tolak. Saya pernah mengatakan ini. Ada tiga hukum yang tidak pernah bisa kita tolak. Hukum yang pertama, kita mau minta umur sepanjang apapun, pasti mati. Pasti mati. Alhamdulillah nanti dinyanyikan terus. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Serta mulia, nanti dia mati. Saya pernah cerita, ada seorang Romo yang sudah tua. Duduk di kursi roda. Kesadarannya sudah berkurang, hanya duduk begini. Hanya duduk di kursi roda begini. Ketika ulang tahun, ya dinyanyikan. Panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi itu begini terus. Dan memang itu sopannya, dinyanyikan panjang umurnya. Kalau dinyanyikan, Ndang mati, yoh, ndang mati, yoh, ndang mati, yoh, saiki. Saiki, ndang mati, yoh, ndang mati, yoh, saiki. Itu ya, tidak sopan. Tidak sopan. Mau minta umur sepanjang apapun, Nanti pasti mati. Hanya kapan matinya, Tidak ngerti. Kapan giliran Tuhan mengambil, Tidak ngerti. Maka dalam bacaan yang kedua, Dalam bacaan yang panjang, Kalau yang ini yang singkat, Itu dikatakan, Kita itu menantikan tanah air, Bukan di dunia ini, Tetapi tanah air surgawi. Yang sekarang ini, Kita melambai-lambai, Pengen menggapai itu. Tanah air surgawi itu. Pengen menggapai. Karena yang di dunia ini, Hanya seperti kemah, Yang nanti dibongkar. Dan dibongkarnya itu kapan? Tidak ngerti. Itu hukum yang pertama. Kita mau meminta umur sepanjang apapun, Nanti pasti mati. Maka tidak usah berdoa, Supaya mati, Nanti gilirannya ada sendiri. Hanya kapan tidak ngerti. Apakah yang tua-tua akan mengatakan, Saya sudah dekat? Tidak bisa. Bisa jadi dikasih umur yang sangat panjang. Apakah yang muda-muda mau mengatakan, Saya masih panjang? Tidak bisa. Karena Tuhan menghendaki, Seperti dalam bahasa Injil, Seperti Tuhan rumah yang datang, Dengan tiba-tiba. Dengan tiba-tiba. Itu yang pertama. Hukum yang pertama. Kita diberi, Mau minta umur sepanjang apapun, Pasti mati. Hukum yang kedua. Kita mau menjalin relasi, Seerat apapun. Seerat apapun. Nanti pasti terpisah. Pasti. Hukum Bapak Ibu nanti akan menjadi janda, Akan menjadi duda. Hukum saya tetap romo. Tidak ada. Jadi duda romo itu tidak ada. Tidak ada. Nanti akan menjadi janda, Jadi duda. Lamanya jadi janda atau duda itu juga tidak mengerti. Di Karanganyar itu pernah terjadi peristiwa. Pagi istrinya meninggal, Siang suaminya ngantar ke makam, Sore suaminya pulang lalu juga meninggal. Mau menjalin relasi seerat apapun, Pasti nanti terpisah. Pasti terpisah. Mau dibentengi apa? Mau dibentengi dengan gelar-gelar sepanjang apapun, Tidak bisa. Mau dibentengi dengan kekayaan, Tidak bisa. Mau dibentengi dengan segala macam, Tidak bisa. Pada saatnya akan terpisah. Dan dua hukum itu, Dua hukum itu, Dengan mengatakan, Saya diberi umur sepanjang apapun, Nanti pasti mati. Saya nanti menjalin relasi seerat apapun, Nanti pasti terpisah. Pertanyaannya adalah, Selama saya masih diberi hidup itu, Telah apa yang aku lakukan? Bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan, Pada saya. Kalau aku seorang istri, Apa yang aku lakukan pada suamiku? Kalau aku seorang suami, Apa yang kulakukan untuk istriku? Kalau aku orang tua, Apa yang kulakukan terhadap anak-anak? Dan kalau anak-anak, Apa yang kulakukan pada orang tua? Apakah orang-orang yang dipercayakan Tuhan padaku itu, Akan mengatakan syukur? Atau istilahnya, Istri akan mengatakan pada suaminya, Mas, Aku bersyukur punya suami kamu. Ah, Pasti suaminya baik. Atau suaminya mengatakan, Mama, Aku bersyukur punya istri kamu. Ah, Pasti istrinya baik. Atau anak-anak mengatakan, Papa, Mama, Aku bersyukur punya papa, Mama. Itu pasti baik orang tuanya. Atau ketika orang tua mengatakan, Anak-anakku, Aku bersyukur punya anak-anak seperti kamu. Itu pasti baik. Ketika hidup seperti itu, Lalu, Ketika dipanggil Tuhan pun, Akan merasa bahagia, Merasa puas. Karena orang-orang yang diserahkan kepadaku itu, Sudah mengalami sesuatu yang baik, Dari hidup yang aku alami. Dari hidup yang diberikan Tuhan kepadaku. Relasi yang paling dekat itu, Katanya kan suami istri. Dengan sumpah. Kalau pas, Saya pernah mengatakan, Kalau pas, Pernikahan itu kan banyak drama ya. Lalu pas pernikahan itu. Jadi, Salaman. Yang suami mengatakan, Hari ini, Saya, Antonius Budiwiantono, Menerima engkau, Antonia Bidiwihindini, Menjadi istri saya, Yang sah. Saya berjanji dalam untung malang, Sehat jaket, suka duka, setia seumur hidup. Demikian janji saya demi alam Injil suci. Yang laki tegar. Lalu yang istri, Saya, Hari ini, Antonia Bidiwihindini, Menerima engkau. Terus tangannya begini nih. Suaminya, Karena istrinya nangis, Suaminya tangannya begini nih. Oh, Ya, Kayak ini gini. Di depan saya. Kan menyinggung perasaan saya. Saya enggak bisa, Gini-gini ini, Enggak bisa. Drama. Dalam untung malang, Sehat jaket, Suka duka, Setia seumur hidup. Itu drama pertama. Drama kedua, Nanti terus, Orang tuanya, Menyerahkan barang-barang suci. Anak-anakku, Terimalah kitab suci ini. Di dalamnya terdapat sabda Tuhan. Bacalah dan renungkanlah. Ini aku ratau moco, Ratau ngerenung. Bacalah dan renungkanlah. Di dalamnya terdapat sabda Tuhan. Tapi ini umat bukan di Solo Baru. Umat di pedalaman Kalimantan sana. Kalau Solo Baru itu lebih parah. Ditanya kitab sucinya di mana? Cari bingung di rumah. Nanti, Setelah seperti itu, Diberikan anak mantunya, Disimpan oleh anak mantunya, Ya enggak pernah dibaca. Dan suatu ketika, Ketika orang tuanya meninggal, Anak-anaknya ya bingung, Ribut. Ini bapak meninggal, Bapak meninggal. Ayo disangoni apa? Disangoni kitab suci. Kitab suci mana? Yang dulu diberikan pada kita. Disangok ke itu di peti. Sampai kemudian bapaknya bawa kitab suci ketika meninggal. Ketemu Tuhan. Mau naik ke surga. Tanya Tuhan Yesus. Bapak apa itu kamu? Kitab suci Tuhan? Coba bawa. Oh iya. Iya kamu baca? Enggak Tuhan. Kamu katolik? Iya katolik Tuhan. Betul? Iya. Enggak pernah baca kitab suci. Tapi kamu katolik? Iya Tuhan. Coba mana KTP-mu? Ini Tuhan. Ah. Betul lah. Katolik kau. Ah. Karena katolik kau. Ya ke surga. Ke surga. Ah terima kasih Tuhan. Bukan you yang masuk surga. KTP-mu. Tok. Orangnya tidak. Maka terbuktilah nubuat kitab suci. Namamu tercatat di surga. Tapi orangnya tidak. Tapi itu umat pedalaman. Ya umat pedalaman. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga. Kita itu mau berbuat seperti apapun. Bebas. Monggo. Orang tidak tahu. Mau berbuat seperti apapun. Bebas. Monggo. Tetapi nanti ada yang namanya hari pembalasan. Kita mau berbuat buruk. Monggo. Orang tidak ngerti. Entah yang ditipu itu. Entah istrinya, suaminya, atau keluarganya. Monggo. Tetapi mata Tuhan seperti CCTV. Yang dimana-mana Tuhan tahu. Dan Tuhan meminta bertanggung jawab. Dari apa yang kita lakukan. Maka nanti Tuhan muter TV kita itu diputer filmmu loh. Kamu inggrisomu ini haleluya. Puji Tuhan. Tapi kamu di rumah maki-maki suamimu. Maki-maki istrimu. Ini loh filmmu. CCTV ku tak setel. Maka ketiga hukum itu. Kita mau minta umur sepanjang apapun pasti mati. Kita mau menjalin relasi seerat apapun pasti terpisah. Dan kita mau berbuat seperti apapun. Monggo tetapi ada. Suatu pembalasan. Tuhan sungguh memperingatkan kepada kita. Supaya kita selalu berbuat baik. Maka Tuhan tidak pernah memberitahu. Jadi dalam hidup ini. Ketika kita lahir. Kita diberitahu. Kamu lahir tanggal sekian. Tahun sekian diberitahu. Ketika panzenengan menikah. Panzenengan tahu. Kapan menikah. Lalu ada yang mengingat. Ada yang tidak. Ada yang mengingat. Ada yang tidak. Ketika menikah. Tahu. Tetapi ketika nanti kita meninggal. Juga tidak tahu kapan. Tidak tahu kapan. Tidak pernah diberitahu. Apakah satu minggu lagi. Apakah empat puluh hari lagi. Apakah lima puluh hari lagi. Tidak tahu. Maka saya kerap mengatakan. Dalam hidup itu. Jangan pernah melupakan. Untuk menawarkan sesuatu yang baik. Terhadap orang-orang yang diserahkan Tuhan. Pada kita. Terutama keluarga kita. Saya bertugas di. Pedalaman Kalimantan. Di Mandam. Tiga ratus delapan puluh kilo. Dari Banjarmasin. Kalau ditanya. Waktu itu saya mau ditempatkan. Di kota Banjarmasin. Saya tidak mau. Saya milih. Di pedalaman. Teman-teman Romo mengatakan. Bodoh. Kamu itu mencari penderitaan. Kenapa di pedalaman. Kamu sudah lima puluh tahun lebih. Bapak Uskop di sana juga mengatakan. Romo sudah lima puluh tahun lebih. Kenapa mencari di pedalaman. Di sana medannya berat. Medannya berat itu. Wilayah paling dekat. Lapan belas kilo. Yang jauh. Tujuh puluh kilo. Dan rentang. Wilayah saya itu. Kalau di. Rentang itu. Seratus sepuluh kilo. Seratus sepuluh kilo. Itu wilayah yang saya layani. Dan tidak seperti di sini. Kalau saya mau Misa. Di. Lingkungan asisi saja. Mungkin dari sini. Tidak sampai ya satu kilonan. Nanti umat sudah nilpun. Romo. Nanti Misa dijemput jam berapa. Di sana. Datang. Empat puluh delapan kilo. Pernah yang tujuh puluh kilo. Sudah hujan deras. Terjatuh. Sampai di tempat pelayanan. Yang datang lima orang. Lima orang. Atau yang empat puluh delapan kilo. Lima puluh dua kilo. Datang. Kemudian. Salah satu umat mengatakan. Tidak ada Misa Romo. Umatnya jaga monyet. Betul. Jaga monyet. Karena di sana. Kalau nanam jagung. Begitu nanam. Nanti sampai empat bulan. Itu harus dijaga siang malam. Siang sampai sore. Kalau tidak. Habis dimakan monyet. Di belakang pasturan. Itu. Pasturan kami. Itu juga banyak monyet. Itu suka mencuri. Maka saya kalau mau menjemur pakaian. Itu juga hati-hati. Jangan sampai nanti ada monyet mencuri celana dalam saya. Terus. Dipakai. Lalu umat mengatakan. Romo putih kok berjalan-jalan di. Itu. Pastoral di sana. Saya sering mengatakan kepada umat di sana. Saya bisa hidup di pedalaman ini. Karena ibu saya. Loh karena ibu. Ibuku adalah. Umat Solo dan umat Semarang. Umat Solo dan umat Semarang. Yang banyak membiaya hidup saya. Di pedalaman. Itu umat Solo dan umat Semarang. Maka kalau saya datang ke Semarang atau ke Solo itu. Saya datang pada ibu. Karena kalau tidak ada umat Solo dan umat Semarang itu. Tidak bisa hidup. Bagaimana bisa hidup di sana itu. Kalau kolektor itu 7.000 sampai. Paling banyak 250.000. Saya masak sendiri. Belanja sendiri. Ngepel gereja sendiri. Kadang ada umat yang ikut. Setelika baju pakaian sendiri. Kalau pertemuan ketua-ketua lingkungan juga. Setiapkan senek sendiri. Kalau misalnya romo ke sana itu. Romo seperti di Jawa itu enak sekali. Di Jawa itu kan banyak sekali tawaran. Kalau di sana sama sekali tidak ada. Kalau ulang tahun di Jawa itu. Aduh romo-romo yang di Semarang pamerkan. Tumpeng-tumpeng. Aduh. Di sana. Apalagi tumpeng. Diingat saja tidak. Ya diingat saja tidak. Karena memang tidak ada kemungkinan seperti itu. Di sana juga harus mendidik umat. Anak-anak yang di pedalaman. Yang namanya ke kota juga tidak pernah. Tidak pernah. Mereka saya bawa ke kota. Bawa mobil. Ketika mobil berhenti di traffic light. Di Banjo itu ya. Mereka katakan. Mobilnya lelah kah? Tidak ini lampu merah itu harus berhenti. Kenapa harus berhenti? Ketika saya ajak beli sepatu menjelang sekolah. Ayo beli sepatu. Sana masuk ke toko itu. Cari ukuranmu. Ukuran kakimu itu. Mereka puter-puter. Setelah itu datang. Romo. Tidak ada itu ukuran kakiku. Loh itu sepatunya itu. Mereka melihatkan kakinya begini. Melihatkan kakinya begini. Tidak ada ukurannya. Loh bukan kakimu. Sepatunya. Sepatunya itu yang ada nomernya. Bukan kakimu. Kakimu ke belak. Rangan. Tapi itu terjadi di pendalaman. Dan kalau ditanya. Romo Budi. Romo kerasan di sana atau tidak? Tahun ini saya mau ditarik sebenarnya. Tapi saya matikan. Tidak. Saya tetap akan di sana dulu. Karena di sana banyak membutuhkan. Pertolongan. Banyak membutuhkan. Segala macam hal yang dapat membantu. Supaya umat itu berkembang dengan baik. Maka saya terima kasih sekali pada umat Solo. Yang dengan segala macam hal. Saya katakan menjadi ibu bagi saya. Tetapi juga bagi gereja di Kalimantan. Sehingga gereja di Kalimantan dapat membangun banyak hal. Oleh karena ibu yang ada di Solo. Dan ibu yang ada di Semarang. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh umat. Semoga ketika kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk hidup. Kita jadi berkat. Terutama orang-orang yang diserahkan Tuhan pada kita. Kalau di dalam keluarga. Suami, istri, anak-anak. Mungkin mantu, mungkin mertua, mungkin cucu. Dan selebihnya dari itu. Berkatnya disebarkan kepada banyak orang. Dan itu sudah dilakukan oleh umat di Solo ini. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati seluruh hidup keluarga Anda. Menjadi berkat bahagia. Amin.